Hai semua assalamualaikum Perpaduan rasa cappuccino dan juga cincau emang pas banget Biasanya kita coba di minuman ya teman-teman Nah kali ini aku mau buat puding rasa cappuccino cincau Ini beneran enak banget Aku yakin dan jamin teman-teman pasti suka Dipadukan dengan rasa coklat ini makin mantep banget Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai Oke untuk langkah pertama kita buat puding cincau Siapkan panci masukkan gula pasir 100 gram Satu bungkus nutrijel rasa cincau kemasan 15 gram Nah ini kita aduk rata Kalau udah rata kita tuang air sebanyak 400 ml Nah seperti ini kita aduk rata kembali dan masak hingga mendidih Setelah mendidih matikan api kompor Kita aduk-aduk bentar untuk mengurangi uap panas Setelah uap panas berkurang kita tuang ke dalam wadah dan biarkan hingga set Setelah set lanjut kita serut Nah ini aku potong dulu menjadi beberapa bagian Ini aku pakai tangan aja ya Insya Allah tangannya udah bersih teman-teman Kalau misalnya ada yang komen itu kurang higienis atau gimana-gimana Nanti kalau teman-teman cobain tinggal pakai sarung tangan aja Nah ini aku pakai alat penyerut keju ya Sedikit ditekan agar hasilnya nggak terlalu kecil-kecil Seperti ini teman-teman Lakukan hingga selesai Setelah selesai sisikan dulu Kemudian kita buat puding lapisan yang coklat Siapkan panci Masukkan gula pasir 120 gram Bubuk agar rasa coklat Sebanyak 1 bungkus Untuk jumlah gula boleh sesuai selera aja Kemudian tepung maizena 1 sendok makan Kurang lebih 10 gram Lalu garam 1.4 sendok teh Dan susu kental manis rasa coklat Sebanyak 2 bungkus Lalu tuang air Sebanyak 700 ml Ini aku pakai air biasa ya Lanjut diaduk hingga rata Kalau udah tercampur rata Nyalakan api kompor Masak hingga mendidih Setelah mulai hangat Kita masukkan dulu coklat batang Sekitar 50 gram Atau boleh secukupnya Dan kembali dimasak Setelah mendidih saparati ini Matikan api kompor Dan aduk-aduk bentar Hingga uap panasnya berkurang Jadi ini untuk larutan puding coklatnya Kita bagi menjadi 2 ya Ini jumlah keseluruhan Sekitar 900 ml Untuk 1 lapis pertama Kita tuang sebanyak 450 ml Untuk loyangnya ukuran 20 x 20 cm Kita biarkan hingga setengah set Lanjut kita buat puding cappuccino Siapkan wajan Masukkan bubuk agar plain Sebanyak 2 bungkus Gula pasir 200 gram Atau boleh sesuai selera Tepung maizena 2 sendok makan Dan bubuk cappuccino Sebanyak 2 bungkus Atau boleh secukupnya Lanjut diaduk rata Setelah tercampur rata Kemudian kita tuang Susu UHT full cream Sebanyak 1 liter Kemudian tuang air Sebanyak 400 ml Ini aku mix aja Agar lebih ekonomis Kalau misal teman-teman Mau pakai full Susu UHT full cream Juga bisa banget Disesuaikan Kita aduk hingga rata Kemudian tambahkan Sedikit pasta mocha Optional ya Ini aku tambahkan Agar rasanya lebih enak aja Oke kembali diaduk Hingga mendidih Kalau udah mendidih Seperti ini Udah mateng Matikan api kompornya Aduk-aduk bentar Untuk mengurangi Uap panas Setelah uap panasnya Berkurang Kita siapin Puding cincau Yang udah diserut tadi Kita masukkan perlahan Jadi tujuannya Nunggu uap panasnya Berkurang Agar Puding cincaunya ini Gak mencair Ya teman-teman Dan kita aduknya Juga cukup Perlahan aja Agar gak hancur Nah seperti ini Setelah rata Kemudian kita tuang Ke dalam loyang Untuk lapisan yang pertama Ini udah mulai set Teman-teman Gak masalah Tipsnya yang bisa digunakan Ditusuk-tusuk aja Pakai garpu Seperti ini Insya Allah Perlapisannya Tetap menempel Tapi aku lebih sarankan Ditunggu hingga Setengah set Ini tadi percobaan Aja teman-teman Aku coba Tunggu hingga Mau set Oke kita tuang Larutan puding Cappuccino nya Bertahap aja Seperti ini Pelan-pelan Agar hasilnya Bagus Agar motifnya Bagus Diratakan Cincau nya Seperti ini Kalau udah selesai Biarkan dulu Hingga setengah set Setelah Lapisan puding Cappuccino nya Setengah set Kita masak kembali Adonan puding Coklat yang tersisa Karena sudah pasti Mengeras teman-teman Untuk cara mengeceknya Seperti ini Sudah terbentuk Lapisan Tapi belum set Oke kita tuang Secara perlahan Ini harus benar-benar Pelan-pelan Teman-teman Agar hasilnya Bagus Oke kita tuang Seperti ini Pelan-pelan aja Gak usah buru-buru Setelah selesai Biarkan hingga Benar-benar set Setelah pudingnya Set Lanjut Kita lepaskan Dari loyang Bantu sisir Pinggirannya Untuk mempermudah Dan disematkan Penusuk gigi Atau lidi Seperti ini Ini salah satu Metode untuk Mempermudah Melepaskan puding Setelah selesai Beri alas Dan dibalik Dan kita lepaskan Loyangnya Ini dia Hasilnya Wow Cakep ya Ini motifnya Belum terlihat Bisa kita potong Pinggirannya Seperti ini Teman-teman Bisa jual Perloyang Ataupun Perpotong Bebas Disesuaikan aja Setelah Pinggirannya Selesai Dirapikan Lanjut Kita potong-potong Satu loyang ini Bisa dipotong Menjadi Tiga bagian besar Dan satu potongan besar Bisa dibagi menjadi Sepuluh Sampai dua Belas potong Untuk besarnya Disesuaikan aja ya Nah hasilnya Seperti ini Beneran Cantik banget Perlapisannya itu Menempel Dengan sempurna Cantik banget Pokoknya Teman-teman Oke langsung aja Aku ambil satu Aku mau lihatkan Detail Dari pudingnya Teman-teman Bisa lihat Lapisannya Bener-bener Menempel Dengan sempurna Tuh Aku goyang-goyangkan pun Dia tetap stay Gak ada Lepas-lepas Sama sekali Yang penting Perhatikan Caranya Insya Allah Sih Akan menempel Teman-teman Oke untuk rasanya Gimana aku cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Enak Enak Berhasil Insya Allah Kita bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax